hai 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 semua assalamualaikum kali ini saya membuat bolu lipat rasanya sangat enak tapi bahannya sangat ekonomis untuk teman-teman yang mencari ide jualan bisa cobain resep ini karena resep ini sangat ekonomis cocok banget untuk jualan Selamat menonton pertama-tama pecahkan dua butir telur bahkan enam sendok makan gula pasir lalu seperempat sendok teh garam setengah sendok teh SP bisa juga pakai ovalet atau TBM mixer dengan kecepatan paling tinggi sampai mengembang putih dan kental berjejak setelah adonannya mengembang dan berwarna putih pucat matikan mixernya dan kental berjejak seperti ini ya setelah itu tambahkan 50 ml santan masukkan setengah bagiannya lalu mixer sebentar saja menggunakan speed paling rendah setelah santannya tercampur rata masukkan bergantian dengan tepung terigu saya pakai 10 sendok makan tepung terigu protein sedang masukkan 5 sendok makan dulu ya lalu mixer lagi dengan kecepatan paling rendah sebentar saja masukkan sisa santannya aduk sebentar lalu sisanya 5 sendok makan tepung terigunya ya lalu kocak menggunakan mixer sebentar saja setelah itu tambahkan 2 sendok makan minyak goreng nyalakan mixernya speed paling rendah sebentar saja ya setelah semuanya tercampur rata adonan masih kental seperti ini lanjutkan mengaduk menggunakan spatula pastikan semuanya tercampur dengan rata setelah itu bagi adonannya beberapa bagian dan tambahkan pewarna sesuai selera ambil sebagian adonan dan tambahkan pewarna sesuai selera tambahkan secukupnya pasta pandan lalu aduk sampai rata sebagian adonan saya tambahkan dengan pewarna kuning lalu saya campur dengan sedikit warna hijau supaya hasilnya menjadi hijau pupus siapkan loyang mini ukuran 10 cm dan oles dengan mergarin tipis-tipis saja mergarinnya setelah itu masukkan 2 sendok makan adonan satu loyang cukup 2 sendok makan adonan saja ya karena kalau nanti bolunya terlalu tebal saat dilipat akan patah tambahkan sedikit adonan yang berwarna coklat untuk motifnya supaya terlihat lebih cantik buat motifnya menggunakan tusuk sate atau tusuk gigi ya sebelumnya kukusan sudah dipanaskan ya lalu masukkan adonannya dan kukus selama 8-10 menit menggunakan api sedang kalau punya loyang yang banyak bisa ditumpuk ya setelah 8-10 menit bolunya sudah matang siap diangkat ya teman-teman siapkan plastik yang ada perkatnya yaitu ukuran 12 cm lalu ambil bolunya yang masih hangat jadi ini dilipat selagi masih hangat ya supaya nanti bolu tidak patah atau pecah-pecah tambahkan isian sesuai selera ini saya pakai selai coklat teman-teman juga bisa pakai selai apa aja ya misalkan strawberry atau blueberry lalu lipat pelan-pelan dan rekatkan plastiknya lakukan semuanya sampai habis lalu lipat lalu lipat ini hasilnya sangat lembut kita cobain yuk tuh kan kelihatan kalau bolunya sangat lembut selain lembut rasanya juga sangat enak teman-teman wajib cobain ya satu resep ini menghasilkan 16 biji bolu lipat jadi dengan 2 butir telur hasilnya sangat banyak ya semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman yang ingin memulai usaha di rumah selamat mencoba ya teman-teman terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati